Assalamualaikum, halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan Tukang Gambar Pada video Draw Story kali ini, aku akan menceritakan sebuah tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda asal Madura terhadap seorang wanita muda asli suku Dayak Kasus yang saat ini tengah ramai diperbincangkan karena ditakutkan dapat mengulangi kisah lama perseteruan antara suku Dayak dan Madura Tragedi pembunuhan ini dilakukan oleh seorang pria asal Madura yang berinisial MM terhadap Madeline Sumual, gadis asli suku Dayak Madeline Sumual ditemukan tewas pada Senin 1 Februari 2021 Warga Kabupaten Kutai Barat pun dibuat heboh atas peristiwa tersebut Mereka takut, tragedi tersebut dapat mengulang kisah lama yang pernah terjadi pada tahun 2001 silam Melalui penyidikan polisi, akhirnya diketahui penyebab dari pembunuhan tersebut Madeline ditikam dengan menggunakan sebuah pisau oleh MM karena Madeline tidak mau melayani nafsu becat MM Laki-laki yang baru dikenalnya beberapa hari sebelum kejadian Pembunuhan ini terjadi bermula dari Madeline yang sedang membutuhkan uang Ia kemudian meminjam kepada MM Beberapa hari kemudian, MM menawarkan pinjaman lagi kepada Madeline Karena sedang butuh, akhirnya Madeline menerima tawaran dari MM tersebut Namun ternyata, tawaran pinjaman dari MM hanyalah tipuan untuk mengelabuhi Madeline agar mau datang ke tempat MM MM melakukan hal itu dengan niat untuk menyetubuhi Madeline Wanita cantik asli suku Dayak itu Saat MM kembali mengajak Madeline untuk melakukan hubungan badan Madeline menolak yang akhirnya membuat MM marah dan menganiaya Madeline dengan sebuah pisau hingga tewas Akibat dari perbuatannya itu, MM terancam mendapat hukuman mati atau penjara seumur hidup Tidak hanya itu, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh MM juga menimbulkan kemarahan suku Dayak Kalimantan Melalui Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat MM dijatuhi hukuman denda dengan total sebesar Rp1.898.000.000 Dan hanya diberikan waktu selama 6 bulan untuk melunasinya Jika MM tidak mampu untuk membayar denda tersebut Maka para penduduk asal Madura yang tinggal di Kutai Barat terancam diusir dari tempat tinggal mereka Nah itulah beberapa informasi yang bisa aku ceritakan tentang pembunuhan Madeline Sumual Wanita cantik asli suku Dayak yang dilakukan oleh seorang pemuda asal Madura Semoga kasus ini dapat segera terselesaikan dan tidak menjadi masalah besar antara kedua belah pihak Bagi kalian yang tinggal di daerah sekitar kejadian atau yang lebih tahu tentang kejadian ini Silahkan kalian tuliskan apa yang kalian ketahui di kolom komentar Agar kawan-kawan yang lain juga tahu apa yang kalian ketahui Oke sekian video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!